Sampai sekarang Bisaedah masih tinggal di situ Dan merasih sering didatangi Iya sering Sering pinjem-pinjeman bangsa Ya alat dapur Sering dipinjemin Jadi sudah biasa gitu ya? Sudah biasa Waktu itu malam Kliwon Di tengah jalan Melintas warna kuning keemasan itu Melintas sebesar kereta api Nyalinya cukup hebat Langsung dia deketin Karena menghalang jalannya dia Ternyata itu sebuah naga Pagi harinya dilihat tuh Enggak ada apa-apa Dilihat tuh Bersih Bersih total Pokoknya Piring tadinya dibupet Ya dibupet lagi Yang semalam tuh siapa masak-masak disini Bersih 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sobat malam hari ini Kisah yang akan kita sajikan untuk Anda Adalah kisah mistis sebuah daerah Yang akan Pak Atma ceritakan Apa saja kejadian-kejadian yang beliau ketahui Nanti kita akan tahu Tapi sebelumnya Tim akan memberikan oleh-oleh dulu nih Buat Pak Atma Pak Atma ini ada sedikit oleh-oleh Terima kasih nih oleh-olehnya Dari Malam Mencekam ya Pak Atma Dari Malam Mencekam Ini sangat bagus sekali Dan sangat berterima kasih kepada Grup Malam Mencekam ini Sangat bagus sekali ya Ini nanti dipakai Pak ya Ada pantangannya Pak Ini gak bisa dipakai tidur Iya 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 Kalau dipakai tidur ini akan Bapak Pak nanti bisa mimpi buruk Pak Jadi harus dipakai untuk jalan-jalan Pak ya Bisa terbawa alam gaib Betul Iya Selain kaos nanti ada oleh-oleh sedikit juga Iya terima kasih sebelumnya Pak ya Nanti Bapak kita kasihkan setelah bercerita Iya iya Pak Atma Iya Adalah warga asli daerah Cibogo Pak ya Iya Pak Atma ini usianya berapa Pak? Kurang lebih 55 tahun 55 tahun Iya Profesi Pak? Profesi buruan kasar Buruh kasar Bangunan Bikin-bikin rumah Pak ya Iya bikin rumah apa aja gitu Nah Pak Atma katanya di daerah Pak Atma ini ada apa namanya sebuah mata air Iya betul Dan ada pohon yang katanya disana ada kerajaan jin Jin Pak ya Iya betul Itu gimana Pak? Bisa ceritakan buat kita Pak? Iya nanti saya akan mulai bercerita tentang kebun syarif awalnya Bikin-bikin rumah Pak ya Ada sebuah pohon besar Namanya itu kroyak Pohonnya dua Tapi atasnya jadi satu Menyatu gitu Dahanya Itu Sepuluh orang Bercakapan begini Tidak bakal Tembus Karena saking besarnya pohon Nah disitu Tempatnya Raja jin Dan istanyanya disitu Di pohon kroyak tersebut Orang sekampung juga Apalagi malam Enggan Siang pun enggan Apalagi berani Nebang-nebang di daerah situ Karena kelihatan Karena kelihatan Angker lah Di daerah situ Itu berarti Tinggalan Kiai sepuh Cipogo Bisa itu jadi Kerajaan gimana asalnya Pak? Bisa jadi Kerajaan itu Asalnya Dari Dari Seorang Kiai Yang punya mata batin Nembus ke Alam Bangsa jin Cerita ke saya Bahwa kesitu Jangan coba-coba Menembang Kayu sembarangan Karena tempat itu Merupakan Istana Kerajaan jin Yang ditundukan Sesepuki Cipogo Sering ada Keanehan-keanehan Di daerah Sekitar situnya Sohobat guru saya Pernah soan Ke daerah Cadas Kampar Ke sohobatnya Kurang lebih Pulangnya Jam 1 malam Waktu itu Malam Kliwon Di tengah jalan Melintas Warna kuning Kemasan itu Melintas Sebesar Kereta api Itu Bentuknya Kuning Kemasan Terus Saya Dia kan Seorang ulama Putra Kiai Yang Nyalinya Cukup hebat Langsung Dia deketin Karena Menghalang Jalannya Dia Ternyata Itu Sebuah Naga Dia kan Seorang Kiai Jadi Dia tuh Pengen Tahu Ini tuh Ular Sebesar Ini Kok ada Di daerah Ini Kalau benar-benar Ada Mungkin Ya warga Sekitar Juga habis Kemakan Naga Tersebut Mungkin Ular Apa Ini kan Dia kan Langsung Kontak Batin Dengan Keahliannya Dia Ternyata Si naga Itu Kendaraannya Bangsa Jin Bangsa Jin Lewat Itu Berarti Soan Dari Kerajaan Yang Lainnya Bersama Putrinya Bersama Prajuritnya Ikut Kedalam Naga Tersebut Dalam Mata Biasa Kelihatan Seorang Lewatnya Naga Tapi Dalam Mata Batin Itu Kendaraan Yang Istimewa Nyalanya Sisiknya Sampai Menyala Puning Kemasan Itu Kejadanya Malam Jumat Jam Satu Malam Terus Ada Putra Kiai Yang Menemukan Barang Bar Harga Yaitu Intan Jumlahnya 240 Butir Jumlahnya 240 Butir Gedenya Sebesar Biji Kapuk Awalnya Dia Main Main Ke Kebun Rengas Telik Itu Awalnya Di Dekat Pohon Keroya Itu Iya Dekat Pohon Keroya Itu Main Penas Sentra Matahari Nyala Itu Si Barang Itu Nyala Nyala Penasaran Itu Kok Di Kebun Ada Barang Nyala Deketin Sama Putra Kia Itu Dilihat Ada Buletan Buletan Yang Memacarkan Sinar Itu Terus Terpaksa Diambil Penasaran Ini Barang Bagus Amat Terus Ditanya Barang Berharga Penasaran Si Putra Pergi ke Kota Ke Toko Mas Ahlinya Barang 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 Sekitar Tahun 2000 Kesininya Enggak lama Paling 6 Tahunan Kesini Enggak lama Kejadian Itu Baru Kejadian Baru Paling 6 Tahun Yang Lalu Kejadian Terput Karena Saya Kalau Ada Barang Kata Si Toko Mas Saya Berani Rp650.000 Perbutir Dia Masih Takut Untuk Menjual Barang Tersebut Masih Takut Karena Bukan Milik Pribadi Ini Hasil Temu Tapi Dikebun Kan Gitu Hasil Temu Tapi Dikebun Cuma Kepaksanya Putra Kiai Karena Ongkosnya Pas-pasan Dari Kampung Ke Kota Mau Apalagi Harus Menjual Salah Satu Barang Tersebut Akhirnya Dilepas Satu Rp650.000 Sisanya Dibawa Pulang Malamnya Ngimpi Nggak Ngimpi Kedatangan Seorang Putri Yang Cantiknya Minta Ampun Di dunia Ini Kayaknya Nggak Ada Bandingnya Si Cantiknya Perempuan Itu Datang Ke Rumah Itu Barang Panggilnya Itu Otong Ke Si Putra Ketong Itu Barang Punya Saya Ketinggalan Waktu Saya Soan Ke Sahabat Saya Kata Putri Itu Tuh Dia Tertegun Karena Melihat Kecantikan Si Wajah Putri Tersebut Jadi Jadi Nggak Ngomong Sambil Nunjuk Aja Ke Lemarinya Tuh Nunjuk Nunjuk Ke Lemarinya Ya Lemari Buka Sendiri Terbang Itu Enggak Dipegang Terbang Sendiri Terbang Ke Arah Putri Itu Tuh Berarti Ini Milik Saya Kan Si Putra Kiai Kan Gak Bicara Ada Keanehan Di rumah Saya Kan Gitu Padah Nunjuk Aja Gitu Terus Yaudah Terima kasih Menghilang Si Putri Tersebut Cuma Dia Berpesan Si Putri Tersebut Ini Uang Yang Tersebut Tolong Manfaatnya Dengan Baik Manfaatkan Dengan Baik Uang Tersebut Enggak Marah Saya Juga Lebih Tahu Kehabisan Ongkos Uang Yang Gak Ada Lagi Karena Kepepet Sebetulnya Ini Barang Saya Dijual Semua Juga Gak Apa Gak Apa Karena Saya Tahu Persis Keadaan Kehidupan Otong Katanya Tapi Karena Ini Barang Belum Terjual Yang Terjual Cuma Satu Saya Berterima Kasih Kepada Otong Ini Barang Saya Bawa Kembali Padu Gini Aja Gak Bisa Bicara Otong Gini Berarti Mempersilahkan Untuk Dibawa Kembali Terus Hilang Saya Berlanjut Kalau malem itu Kalau Malem satu Suro Atau Apa Sebanyak Orang Yang Melihat Itu Tingginya Pohon Kroya Itu Lebih Tinggi Makhluk Penghuni Situnya Jadi Bisa Saya Tahu Bahwa Cerita Kiyai Mual Bisa Bohong Kata Kiyai Apalagi Berbohong Kiyai Kan Untuk Mengingatkan Umatnya Tugasnya Kiyai Untuk Mengingatkan Umat Supaya Bertobat Atau Gimana Apalagi Berbohong Di bidang Sejarahnya Kan Gitu Nah Di Di Sekitar Kroya Itu Ada Rumah Penduduk Yang Tidak Jauh Dari Pohon Kroya Seorang Janda Punya Putra Dua Karena Umumnya Di Daerah Cibogo Itu Anak Dipondokin Suru Ngaji Supaya Bekal Nanti Untuk Anak Sucunya Dia Umumnya Begitu Kalau Di Cibogo Anak Yang Pertama Ditipin Di Kiyai Cibogonya Anak Yang Pertama Anak Yang Keduanya Ditipin Di Pesanten Tegal Rejo Kan Jarang Pulang Pas Kejadian Waktu Malam Selasa Kliwon Itu Ada Mirip Suara Putranya Di rumahnya Mirip Suara Putranya Tapi Bilangnya Bukan Mimi Itu Bilangnya Itu Bibi Kan Kaget B Saya Mau Ngandon Masakan Disini Kalau Dia Kan Ya Sering Putranya Masakan Dengan Santri Santri Yang Lainnya Dibawa Kesitu Ngehnya Si Janda Itu Disangka Yang Ngucapin Teman Santrinya Gitu Ya Udah Boleh Aja Berasnya Ada Biasanya Aja Berasnya Tapi Lauknya Tidak Ada Cari Aja Sendiri Di Balong Barangkali Mancing Atau Apa Terdengar Suara Ngulek Bumbu Suara Goreng Ikan Atau Gimana Biasa Aja Kayak Terus Kayaknya Udah Mateng Udah Apa Semua Biasa Bancakan Udah Bancakan Bancakan Kayak Orang Mayuran Aja Gitu Makan Dia Masih Belum Kepikiran Ini Siapa Karena Pikiran Lelah Udah Masuk Kamar Kunci Kamarnya Tidur Masih Terdengar Aja Suara Anak Masakan Masih Lagi Makan Makan Jadi Si Bibi Itu Perut Laper Cuma Ngantuk Dan Lelah Sampai Kan Ketiduran Pagi Harinya Dilihat Tuh Gak Ada Apa Apa Dilihat Tuh Bersih Bersih Total Piring Tadinya Di Bupet Di Bupet Lagi Yang Semalam Siapa Masak Masak Di Sini Anak Saya Yang Dekat Belum Pulang Yang Mondok Di Si Bogonya Anak Saya Yang Jauh Di Tegal Rejo Belum Pulang Belum Waktunya Pulang Kok Ini Udah Ada Yang Masak Masak Siapa Ya Udah Aja Barangkali Siapa Siapa Dadinya Sih Nggak Ngeh Sih Udah Lagi Bulan Yang Bulannya Lagi Ada Yang Minjem Barang Itu Tuh B Jem Mau Pinjem Barang Alat Alat Dapurnya J Buat Apa Ini Aja Tamu Dari Luar Itu Bilangnya Tuh Ada Tamu Dari Luar Mungkin Ini Prabodin Saya Nggak Cukup Mungkin Sekarang Mau Pinjem Kepunya Bib Yaudah Nggak Apa Itu Pinjem Malem Nggak Ngertinya Tuh Yaudah Itunya Dari Belakang Aja Pintu Itu Juga Nggak Dikunci Ambil Aja Seperlunya Yang Penting Dari Sininya Bersih Kesananya Bersih Lagi Syukur Syukur Pulangnya Barang Nanti Ada Oleh Oleh Nggak Tau Beras Nggak Tau Kue Namanya Orang Kampung Ada Timbal Balik Biasanya Kan Gitu Terus Cih Tadi Siapa Dia Baru Sadar Si Bibinya Itu Baru Sadar Tadi Bilang Ada Yang Pinjem Perabotan Tadi Siapa Sebenarnya Nah Lihat Barangnya Yang Di Dapur Itu Bener Bener Kejadiannya Berarti Barang Yang Di Dapur Itu Nggak Ada Semua Kosong Dari Gelas Garpu Piring Sendok Segalanya Udah Sampai Langsengnya Juga Nggak Ada Tadi Siapa Yang Ngili Ada Kecurigaan Si Janda Itu Jangan Jangan Orang Berbuat Jahat Kan Gitu Nggak Mikir Bahwa Itu Bangsa Jin Yang Minjem Cik Nggak Kepikiran Bangsa Jin Yang Minjem Cik Waduh Gimana Nanti Saya Masaknya Besok Saya Masak Pakai Apa Alatnya Kan Gitu Terus Kemalam Harinya Tuh Datang Lagi Itu Si Barang Barang Tersebut Udah Seperti Biasanya Kalau Di Tempat Gelas Di Tempat Gelas Lagi Kalau Tempat Langseng Di Tempat Langseng Lagi Seperti Semula Kayak Nggak Ada Geser Sedikit Pun Barang Dipinjem Tuh Kayak Semulanya Aja Kayak Semulanya Bi Matur Kesuhun Terima kasih Terus Ditinggalin Beras Itu Di Itu Diceting Di tempat Biasa Masusi Dicetingnya Kira-kira Dua Kiloan Disisain Beras Dua Kiloan Dengan Poci Kue Poci Kue Yang Dari Ketan Isinya Ada Yang Kelapa Ada Yang Dari Kacang Isi Dalamnya Biasanya Poci Yang Dibungkus Dengan Pohon Pisang Yang Dibungkus Terus Lancip Ada Sepiring Ada Beras Dua Kilo Penasaran Ini Dari Siapa Sebenarnya Enggak Belum Enggak Belum Tetangga Mana Yang Pinjemnya Enggak Nampakkan Diri Lan Membalikannya Enggak Menampakkan Diri Ini Sebetulnya Orang Mana Kampung Mana Itu Bentuknya Kuning Kemasan Dia Kan Seorang Ulama Putra Kiai Yang Nyalinya Cukup Hebat Langsung Dia Deketin Karena Menghalang Jalannya Dia Ternyata Itu Sebuah Naga Suatu Saat Dia Kan Tau Kalau Di Rengas Telik Tempatnya Jin Tau Karena Rumahnya Enggak Jauh Dari Sikroya Tersebut Enggak Jauh Dia Minta Tolong Bangsa Jin Dia Minta Tolong Jin Katanya Kamu Bangsa Jin Kaya Raya Banyak Hartanya Banyak Emas Coba Saya Bantu Mungkin Yang Pinjem Pak Kekas Dapur Saya Mungkin Masyarakat Situ Masyarakat Raja Raja Kamu Oh Dia Nanya Ke Pohon Itu Iya Mungkin Masyarakat Kamu Karena Segala Sesuatunya Dengan Begitu Cepat Datangnya Dengan Begitu Cepat Perginya Kan Dia Ngomong Bangsa Jin Coba Bantu Saya Karena Saya Seorang Janda Punya Berkewajiban Untuk Mondokin Anaknya Tolong Bantu Saya Kasian Saya Seorang Janda Yang Punya Keperluan Banyak Di bidang Materi Akhirnya Dia Ke rumah Jam Satuan Dia Mau Baru Merebahkan Tubuhnya Ada Suara Itu Kalau Kamu Mau Barang Saya Ambil Aja Di Lemari Kamu Di Sorogan Kamu Suara Itu Kata Suara Itu Dia Belum Pulas Tidurnya Masih Baru Rebahan Karena Dia Pengennya Mungkin Tertolong Oleh Bangsa Jin Itu Dia Langsung Bangun Mencari Kunci Lemari Dibuka Lemarinya Itunya Lacinya Dibuka Ternyata Disitu Bukan Harta Atau Bukan Lakmas Yang ada Cuma Melingkar Ular Hitam Di Lacinya Melingkar Ular Hitam Tapi Ular Hitam Itu Diam Enggak Memangsa Yang Membuka Itu Akhirnya Dia Minta Tolong Ke Kakaknya Kakaknya Tidak Jauh Paling 50 Meter Dari Rumahnya Dia Jadi Malam Dia Geduk Rumah Kakaknya Minta Tolong Barangkali Si Ular Itu Nyerang Kalau Ular Itu Ber Bisa Takut Dia Sudah Bawa Pentungan Bawa Kakaknya Malam Malam Kesitu Tadi Dilihat Si Ular Itu Tidak Ada Tidak Ada Ular Tersebut Dicari Sampai Pakaiannya Di Ambilin Satu Persatu Terus Tidak Ada Sudah Lagi Wah Terus Dia Ngomong Lagi Itu Ke Bangsa Jin Bangsa Jin Orang Itu Pembohong Kalau Bener Mau Bantu Saya Wujud Wujud Aslinya Kalau Mas Mas Kalau Uang Ya Uang Tolong Bantu Saya Lagi Susah Untuk Mondok Anak Nah Terus Dia Itu Ada Suara Lagi Nggak Ngertinya Nyambung Suaranya Kalau Mau Di Bawah Bantal Di Idah Katanya Siapa Namanya Saedah Namanya Saedah Iya Yang Mendiami Rumah Itu Kan Saedah Namanya Dia Langsung Bangun Barangkali Kejadiannya Seperti Yang Di Lemari Itu Adanya Ular Kan Gitu Setelah Dibuka Bantalnya Memang Bener Adanya Ular Hitam Yang Lagi Melingkar Sama Lagi Sama Lagi Kejadiannya Terus Dia Kan Ambil Sapu Maksudnya Kalau Tengah Malam Guka Kakaknya Kan Larinya Sape Memang Nyalinya Gede Wanita Itu Nyalinya Istimewa Nah Kemudian Ambil Sapu Di Belakang Masuk Nggak Ada Lagi Ular Tersebut Berarti Nggak Tahu Ular Atau Barangnya Nggak Tahu Sampai Dia Kesel Bangsa Jin Berarti Selalu Membohongi Saya Orang Yang Nggak Punya Gitu Kalau Bener Tolong Saya Gitu Udah Lama 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 Ada Suara Itu Tuh Kalau Mama Saya Masyarakat Nggak Kayak Nggak Apa Bangsa Jin Juga Sama Seperti Manusia Ada Yang Kaya Ada Yang Miskin Kata Si Suara Tersebut Tuh Saya Punya Klereng Katanya Cuma Tiga Bici Kalau Mama Ambil Di Laci Lemari Bibi Kata Suara Itu Akhirnya Penasaran Apa Bener Apa Enggak Barangkali Aja Kelereng Batu Angkik Atau Jambrut Atau Gimana Kan Bisa Dijual Mahal Pikir Dia Akhirnya Dibuka Memang Bener Ada Sampai Sekarang Masih Ada Tiga Biji Warna Batunya Yang Satu Hitam Yang Satu Kebiru Biruan Yang Satu Kuning Itu Warnanya Sampai Sekarang Ada Sebesar Gini Tiga Biji Sampai Sekarang Masih Ada Barang Batunya Gimanain Dijual Enggak Batunya Sampai Sekarang Masih Disimpan Dititipin Keuanya Di Watu Belah Karena Dia Masih Masih Takut Keuanya Dititipin Sampai Sekarang Batunya Masih Ada Tiga Biji Batunya Kalau Dilihat Itu Barang Mahal Mbak Kurang Tahu Karena Saya Tidak Pengalaman Di Bidang Batu Atau Di Bidang Barang Barang Bar Harga Apa Apa Kata Wanya Ya Memang Ini Batu Bukan Klereng Ini Batu Tapi Ini Biasa Untuk Mainan Putra Bangsa Jin Kalau Putra Bangsa Jin Mainannya Klereng Tapi Klereng Wujudnya Kayak Gini Begitu Jadi Hanya Dikasih Batu Bukan Barang Berharga Bukan Minta Emas Minta Apa Enggak Dikasih Nah Kisah Yang Tadi Dua Kisah Itu Pak Mereka Itu Cerita Ke Bapak Ya Memang Benar Cerita Saya Karena Itu Karena Gini Ya Saya Kan Seorang Duda Punya Nyaksatu Dijodohin Seorang Ulama Cibogo Dengan Seorang Janda Punya Anak Satu Jadi Si Anak Tiri Saya Adiknya Si Janda Itu Masih Terkait Keluarga Terkait Keluarga Makanya Dia Enggan Enggan Cerita Sama Saya Gitu Enggan Cerita Sama Saya Gitu Ya Di Dalam Pohon Kroya Itu Banyak Orang Yang jarang Melintas Melintas Ke jalan Deretan Pohon Kroya Tersebut Pohon Kroya Kan Gak Jauh Dari Jalan Raya Jalan Yang Menuju Ke Cadas Ngampar Gak Jauh Kalau Lewat Jam 12 Jarang Berani Kalau Orang Berani Lewat Berarti Nyalinya Udah Gede Harus Lewat Kesitu Ada Apa Katanya Pak Di Dalam Kerajaan Itu Di Dalam Kerajaan Itu Sebuah Istana Sebuah Istana Yang Megah Berisikan Prajurit Yang Ribuan Prajurit Di Kerajaan Tersebut Nah Dalam Kerajaan Tersebut Itu Kan Tundukan Kiai Nah Ada Museum Barang Barang Alat Alat Perang Di Sebelahnya Kerajaan Itu Nah Alat Perang Itu Nanti Akan Terbuka Dikala Orang Muslim Berperang Dengan Orang Kafir Itu Akan Terbukti Insyaallah Akan Terbuka Dunia Goib Masalah Di Penyimpanan Barang Tersebut Itu Pegangan Bangsa Kiai Dan Pala Putranya Dan Masyarakat Sekitarnya Setelah Dibuka Bantanya Memang Benar Adanya Ular Hitam Yang Lagi Melungkar Terus Dia Ambil Sabu Di Belakang Masuk Tidak Ada Lagi Ular Tersebut Jadi Kelak Barang Barang Senjata Itu Akan Dikeluarkan Berguna Dan Akan Dikeluarkan Itu Janjinya Bangsa Jin Gimana Kalau Ada Penonton Yang Ingin Ke Tempat Itu Pak Boleh Boleh Saya Bisa Antar Bisa Bisa Saya Antar Karena Saya Gak Jauh Dari Tempat Itu Bisa Kali Ada Yang Penasaran Iya Boleh Boleh Ingin Kenal Dengan Bibi Saida Iya Boleh 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 Siap Pak Yang Didekat Pohon Kero Itu Rumah Bibi Saida Saja Atau Ada Rumah Lain Kalau Sekarang Mah Baru Satu Tahun Ada Rumahnya Ada Tetangga Sebelah Itu Baru Setahun Yang Sekarang Ini Bangun Rumah Disitu Bangun Rumah Dekat Situ Tadinya Sih Nggak Ada Itu Cuma Satu Rumah Sekarang Mah Berani Dia Bikin Rumah Disitu Karena Bisaida Nggak Ada Gangguan Apa-apa Walaupun Pernah Menghendaki Yang Aneh Aneh Atau Menghendaki Sebuah Orang Yang Tingginya Melewati Si Pohon Kero Menampakkan Diri Orangnya Hitam Terus Ya Berbulu Tapi Nggak Pakai Nggak Pakai Baju Pakainya Itu Cawat Itu Tingginya Kurang Lebih 25 Meter Tingginya Orang Itu Bisaida Yang Melihat Itu Banyak Orang Yang Melihat Bukan Warga Situ Banyak Yang Melihat Bukan Bisaida Banyak Orang Yang Pernah Melihat Bahwa Di Pohon Keroyaku Kata Orang Kampung Itu Namanya Bergola 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 Sampai Sekarang Bisaida Masih Masih Tinggal Disitu Dan Merasih Sering Didatangi Mahluk Sering Sering Pinjem Pinjeman Bangsa Alat Dapur Sering Dipinjemin Jadi Sudah Biasa Sudah Biasa Cuma Bangsa Jin Berbohong Berbohongnya Minta Emas Dikasihnya Ular Istilahnya Kalau Orang Takutan Mintanya Emas Dikasihnya Ular Tapi Kata Orang Bilang Kenapa Si Ular Itu Enggak Langsung Dipegang Kalau Dipegang Mungkin Berubah Jadi Emas Atau Uang Atau Dipatok Enggak Mungkin Dipatok Kalau Tadinya Minta Terus Dikasihnya Wujudnya Seperti Itu Karena Takut Karena Dia kan Seorang Wanita Kalau Bangsa Jin Dia Nyalinya Gede Tapi Kalau Keadaannya Ular Dia kan Perempuan Sangat Riskan Keular Apalagi Ular Hitam Yang Sangat Berbisa Itu Fatma Terima kasih Banyak Informasi Tempat Yang Mistis Tapi Jinjin Di sana Juga Lihatannya Ramah Ramah Karena Tundukannya Kiai Tidak Mengganggu Oke Sebelum Kita Akhiri Pak Adma Ini Janji Kita Kaosnya Boleh Dimiliki Terima Kasih Ini Grup Malam Mencekam Ini Sangat Berguna Bagi Saya Sebagai Seorang Kuli Bangunan Bisa Buat Jalan Jalan Bisa Waduh Ini Mangat Mendapat Kaos Dari mana Kan Gidung Gidung Ini Kaos Sangat Bagus Sekali Dan Saya Terima Kasih Atas Ini Kaosnya Selain Kaos Ada Lagi Tapi Itu Di Belakang Sini Sangat Berterima Kasih Semoga Sehat Selalu Alhamdulillah Keluarga Sehat Amin Amin Dan Puasanya Tamat Insya Allah Banyak Rezekinya Amin Sobat MM Itulah Kisah Dari Fatma Kisah Nyata Silahkan Yang Mau Berkunjung Ke Desa Cibogo Di Pinggiran Kota Cirebon Arja Sunya Kecamatan Harja Mukti Saya Akhiri Kisah Dari Pak Atma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah 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 Kisah